Dugaan suap tambang ilegal ke kantong petinggi Polri ini sebelumnya juga pernah diungkapkan mantan Kadif Propan Polri, Ferdi Sambo. Sambo menyebut, praktik tambang ilegal ini melibatkan oknum perwira tinggi di tubuh Polri. Artinya proses dipropan sudah selesai, karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya, kalau misalnya akan ditiru lanjuti, silakan tanyakan ke pejabat meronang. Atau kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Pak Ismail sama Kabar Reskrim sempat diperiksa Pak, sempat propam. Pak, tapi kan Ismail Bolong enggak diproses itu, Pak. Itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas? Kata Kabar Reskrim kenapa dilepas Pak? Nanti Pak Pak siap diperiksa. Laporan Reskrim kan sudah seduat. Namun, tudingan menerima suap dibantah Kepala Barreskrim Komjen Agus Andrianto. Dalam keterangan tertulis pada Kompas TV, Kabar Reskrim mengatakan, saya adalah penegak hukum. Ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah, kasus almarhum Brigadir Yosua saja mereka tutup-tutupi. Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah SWT, arah Bapak Presiden kepada Kapolri, dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas. Ismail Bolong diduga memberikan suap kepada para pejabat di Polda Kaltim pada Oktober hingga Desember 2021. Mereka diduga menerima uang dengan kisaran 600 juta hingga 5 miliar rupiah. Ismail juga diduga tiga kali menyerahkan uang secara langsung kepada Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto pada Oktober, November, dan Desember 2021. Besarannya senilai 2 miliar rupiah setiap bulan. Selain itu, Ismail Bolong juga disebut tiga kali mengguyurkan dana ke jajaran Barreskrim Polri pada Oktober hingga Desember 2021 dengan besaran 3 miliar rupiah. Kasus dugang suap tambang ilegal ini mencuat ke publik saat Ismail Bolong membuat video berisikan pengakuan menyetor uang 6 miliar rupiah pada petinggi Polri. Tak lama kemudian, Ismail kembali membuat video dan membuat pernyataan bahwa pada video sebelumnya dibuat dalam keadaan mabuk. Tim Liputan, KompasTV